5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Apakah kalian siap untuk belajar? Ya hari ini kita belajar di tema 1 Sub tema 3 Aku merawat tubuhku pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Rawatlah tubuhmu dengan teratur Dari rambut hingga kaki Mandi sehari dua kali adik-adik Jadi kita harus merawat tubuh kita Pada pembelajaran 1 dan 2 Kita sudah belajar cara merawat tangan, kaki, mata, dan tulang kita Nah hari ini kita harus merawat tubuh kita Dari rambut hingga kaki kita Kita mandi sehari dua kali Tidak lupa ya untuk menggosok gigi Perhatikan gambar di bawah ini Ini gambar Siti dan teman-temannya sedang memegang pasta gigi Apakah kalian punya pasta gigi? Pasti punya ya adik-adik ya Apakah kalian rajin menggosok gigi? Ayo adik-adik kita rajin menggosok gigi kita Supaya gigi kita itu bersih dan tidak ada kumannya Siti mandi pakai sabun Mencuci rambut pakai sampo Nah Siti ini anak yang sangat rajin merawat tubuhnya Setiap dia mandi dia memakai sabun Lalu dia mencuci rambutnya memakai sampo Menggosok gigi memakai sikat dan pasta gigi Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh kita Mari kita kumpulkan benda lainnya Yang bisa kita gunakan untuk merawat tubuh kita Lalu bandingkan berapa banyaknya Nah disini Kak Citra akan mengajarkan kepada kalian Cara membandingkan banyak benda Ada banyak benda untuk merawat tubuh Sabun untuk mandi Sampo untuk mencuci rambut Pasta gigi untuk menyikat gigi Ayo kita bandingkan banyaknya Disini Kak Citra mempunyai sabun Sabun ini ada dua kelompok Kelompok yang pertama Sabunnya ada berapa adik-adik? Ya ada tiga sabun Lalu kelompok sabun yang kedua ada berapa ya? Ayo kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima sabun Jadi tiga sabun ini jika dibandingkan dengan lima sabun itu lebih sedikit Jadi tiga sabun lebih sedikit dari lima sabun Contoh berikutnya Kak Citra punya botol siampo Nah siampo yang kelompok pertama ada berapa adik-adik? Coba dihitung Ya ada empat siampo Lalu kelompok yang kedua ini ada berapa siampo adik-adik? Ya ada satu siampo Nah ayo coba kita bandingkan Empat siampo itu lebih banyak Atau lebih sedikit dari satu siampo Ya betul sekali Empat siampo itu lebih banyak dari satu siampo Lalu disini masih ada siampo lagi nih adik-adik Kak Citra bandingkan dengan jumlah sabun Disini ada empat siampo Lalu siampo Lalu siampo ini ada berapa adik-adik? Ya ada empat siampo Nah jika dibandingkan empat siampo dan empat sabun Karena jumlahnya banyak Maka sama banyak Empat siampo sama banyak Empat siampo Disini Kak Citra punya lima botol siampo Dan tiga botol siampo Nah lima botol siampo dan tiga botol siampo ini Mau Kak Citra bandingkan Lima siampo lebih banyak dari tiga siampo Ya karena lima siampo ini lebih banyak adik-adik Nah jika dibandingkan lagi Lima lebih banyak dari tiga Jadi angkanya saja yang Kak Citra bandingkan Lima lebih banyak dari tiga Sekarang kalau Kak Citra balik Tiga samponya yang di depan Lima samponya yang di belakang Maka tiga sampo lebih sedikit dari lima sampo Nah sekarang kalau ditulis angkanya saja Tiga lebih sedikit dari lima Begitu adik-adik Cara membandingkan jumlah suatu benda Bandingkan banyak sampo di bawah ini Isilah dengan kata lebih banyak dari Lebih sedikit dari Atau sama banyak dengan Nah disini Kak Citra punya soal adik-adik Yuk kita bandingkan ya Ada satu sampo dan ada empat sampo Maka satu sampo titik-titik empat sampo Lebih banyak atau lebih sedikit atau sama banyak Ya satu sampo itu lebih sedikit dari empat sampo Lalu disini ada tiga sampo dan tiga sampo lagi Berarti jumlahnya sama nih adik-adik Tiga sampo sama banyak dengan tiga sampo Karena jumlahnya sama Selanjutnya ada berapa sampo nih adik-adik Ya kelompok pertama ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima Lima sampo dan dua sampo Maka lima sampo titik-titik dua sampo Lebih banyak atau lebih sedikit dari dua sampo Iya lebih banyak dari Jadi lima sampo lebih banyak dari dua sampo Isilah dengan kata lebih banyak atau lebih sedikit dari Nah sekarang Kak Citra tidak ada gambar sampo atau sabunnya Hanya ada angkanya Satu titik-titik lima Angka satu itu lebih banyak atau lebih sedikit dari lima Ya lebih sedikit dari Jadi satu lebih sedikit dari lima Soal berikutnya Empat titik-titik dua Ayo angka empat itu lebih banyak atau lebih sedikit dari dua Ya angka empat itu lebih banyak dari Jadi empat lebih banyak dari dua Soal berikutnya Tiga titik-titik empat Apakah tiga lebih banyak dari empat Atau tiga lebih sedikit dari empat Ya lebih sedikit dari empat Contoh soal terakhir nih Sembilan titik-titik tujuh Apakah sembilan itu lebih banyak dari tujuh Atau lebih sedikit dari tujuh Ya pintar sekali Lebih banyak dari tujuh Edo sedang bersedih Gigi Edo sakit Edo suka makan permen adik-adik Tapi Edo sering lupa Menyikat gigi Teman-teman menghibur Edo Mereka bernyanyi tentang lagu gigi Nah adik-adik Apakah kalian suka makan permen? Makan coklat? Nah kalau kalian lupa gosok gigi Bisa jadi kalian akan seperti Edo Giginya sakit Tapi untung Edo punya teman-teman Yang menghibur Edo dan menasihati Edo Untuk kerajin sikat gigi Mereka bernyanyi tentang lagu gigi Nah adik-adik nanti bisa cari tahu nih Lagu gigi ini Nah lagunya itu seperti ini adik-adik Aku gigi mulut rumahku Agar sehat dan kuat Aku harus disikat setiap hari Sehabis makan dan sebelum tidur Dengan pasta gigi berflorai Makan makanan bergesi Dan setiap 6 bulan sekali Pergi ke dokter gigi Sehat selalu Senang rasanya Nah dalam lagu ini adik-adik Kita harus rajin sikat gigi Sehabis makan dan sebelum tidur Setiap 6 bulan sekali Kita juga harus pergi ke dokter gigi adik-adik Untuk memeriksakan atau mengecek Tentang gigi kita Jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergesi Menyikat gigi berarti merawat tubuh Menyikat gigi dilakukan paling tidak sehari itu dua kali ya Setelah kalian makan dan sebelum kalian tidur Sebaiknya dilakukan setelah sarapan dan sebelum tidur Sudahkah hari ini adik-adik Menyikat gigi kalian Ayo adik-adik Kita rajin menyikat gigi kita Supaya kuman-kuman gigi kita mati Jadi gigi kita bersih dan sehat Perhatikan cara dayu menyikat gigi Isilah dengan angka yang sesuai dengan urutan dayu menyikat gigi Yang pertama adalah dayu menuangkan pasta giginya disikat giginya Lalu yang kedua yang mana ya adik-adik ya Ya yang kedua adalah dayu menyikat giginya Setelah menyikat giginya dengan bersih Lalu dayu berkumur Nah ini adalah urutan yang ketiga Setelah berkumur dayu membersihkan Sikat giginya dengan air mengalir Supaya sisa-sisa busa dari pasta gigi yang ada di sikat gigi itu bersih Nah itu cara dayu menyikat gigi Aturan merawat tubuh Adik-adik lihat nih dalam gambar ini Ini adalah cara kita merawat tubuh kita Perhatikan gambar di samping Edo sedang mandi dan mencuci rambut Nah aturan pertama untuk merawat tubuh kita adalah Mandi dan mencuci rambut Dayu mencuci tangannya Nah kita juga harus sering mencuci tangan kita adik-adik Lami menggosok gigi Berarti aturan merawat tubuh yang berikutnya adalah menggosok gigi Siti memotong kuku Ayo coba lihat kuku adik-adik Apakah ada yang panjang dan hitam Itu kotor adik-adik Ayo cepat dipotong ya kukunya ya Supaya kuman-kuman yang ada di kuku kita hilang Edo mencuci kaki sebelum tidur Mereka selalu merawat tubuh Jadi adik-adik coba kalian merawat tubuh kalian dengan ini Sudahkah kamu merawat tubuhmu? Nanti dipraktekkan ya di rumah kalian masing-masing Mandi, mencuci rambut, mencuci tangan, menggosok gigi Memotong kuku, mencuci kaki sebelum tidur Merawat tubuh ada aturannya Bagaimana cara merawat tubuh? Pasangkanlah gambar berikut ini Nah yang pertama ada anak yang bermain sepak bola Setelah selesai bermain sepak bola apa yang harus dilakukan? Ya dipasangkan dengan mencuci kaki Karena pasti kotor adik-adik Lalu ini makan permen Apa ya yang harus dilakukan setelah makan permen? Atau setelah makan? Ya mencuci tangan Setelah makan permen juga kalian bisa menggosok gigi Nah ini Edo sebelum makan apa yang harus dilakukan? Edo harusnya cuci tangan dan memotong kukunya Supaya ketika makan kuman yang ada di dalam kukunya itu Tidak ikut masuk ke dalam makanan adik-adik Kalau kukunya panjang otomatis banyak kumannya adik-adik Ini adalah cara merawat tubuh kita Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 1 Sub tema 3 pembelajaran yang ketiga Kalian sudah tahu ya Cara merawat tubuh kalian Nanti tugas dari Kak Citra nih Kalian harus belajar merawat tubuh kalian Lajen gosok gigi Lajen cuci tangan Lalu kalian mandi dan mencuci rambut kalian secara teratur Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Kak Citra Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax